Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tanwirul Anwar Dengan NIM 180703091 Dari jurusan Prodi Biologi Fakultas Sain dan Teknologi Uwin Araniri Bandar Aceh Disini saya akan menjawab beberapa pertanyaan Yang diberikan oleh dosen saya Bapak Ilham Zulfami MSI Untuk memenuhi tugas mata kuliah Dari mata kuliah Oceanography Untuk soal yang pertama Produksi hasil tangkap nomor dua di dunia Kenapa nelayannya masih belum sejahtera Nah untuk jawabannya Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas Besarnya potensi kelautan seringkali tidak berbanding lurus Dengan tingkat kesejahteraan nelayannya Nelayannya seringkali dipandang sebagai salah satu kelompok masyarakat yang identik dengan kemiskinan Anggapan ini patut direnungkan bersama Mengingat kenyataan bahwa struktur usaha perikanan tangkap sejauh ini memang masih didominasi oleh usaha skala kecil Sebagian besar nelayan tergolong miskin merupakan nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan kapasitas penangkapan baik Penguasaan teknologi, metode penangkapan maupun permodalan Masalah kemiskinan juga disebabkan adanya ketimpangan pemanfaatan sumber daya ikan Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan Di antaranya sumber daya manusia yang masih sangat rendah Metode penangkapan ikan yang masih tradisional Kebiasaan yang buruk dalam pengelolaan keuangan, kepemilikan modal serta teknologi Nah untuk soal yang kedua Produksi hasil tangkap nomor dua di dunia Kenapa komunitas ekspor produk perikanan di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga yang hasil tangkapnya sedikit Nah untuk jawabannya, karena mereka atau negara tetangga sudah lebih dahulu membuka diri melakukan perjanjian atau perdagangan Akibatnya produk Indonesia kurang bersaing di pasar global Lantaran dikenakan tarif yang lebih mahal dalam melakukan ekspor ke negara lain Berbeda dengan Malaysia, Thailand dan Vietnam yang mendapatkan tarif lebih murah Lantaran mereka memiliki perjanjian perdagangan Nah untuk soal yang ketiga Kenapa industri pengelolaan hasil perikanan terkonsentrasi di laut Pulau Jawa Nah untuk jawabannya, karena sebagian besar dari kapal penangkap ikan yang beroperasi ternyata berasal dari wilayah Indonesia bagian barat Pulau Jawa, potensi pengelolaan ada 52% Sementara potensi lainnya baik di Sulawesi, Kalimantan, Papua ini masih di bawah 10% Nah untuk soal yang keempat Mengapa mayoritas armada tangkap Indonesia berukuran kecil sedangkan wilayah tangkap ikan sangat luas Hal ini terjadi karena sebagian besar armada penangkapan ikan nasional didominasi oleh ukuran kapal ikan limajiti atau grosstone Kemampuan sebagian besar armada perikanan tangkap ini di Indonesia hanya dapat beroperasi di perairan pantai Nah untuk jawaban yang kelima Mengapa laut Indonesia menjadi sasaran tangkapan ikan nelayan asing Untuk jawabannya, karena wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dan masih bebas di antara pulau-pulau Sehingga para nelayan asing bisa leluasa mencuri ikan Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah sehingga menarik hati para nelayan asing untuk mengambilnya Pertama, perairan Indonesia merupakan area lalu-lalang jenis ikan yang berkualitas tinggi seperti tuna dan lain-lain Yang kedua, terjadi kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia Antara lain adalah terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan terbatasnya dana untuk operasional Pengawasan terbatasnya denaga polisi perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil Sekian jawaban dari saya lebih dan kurang, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh